selamat menikmati kita harus simak beritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati andak tahu seseorang yang ingin tinggal bersama anda selamanya jadi ya gitu dia lagi nyari jodoh ketanya sekarang tapi sebelumnya dia udah sering pacaran sama cewek-cewek gitu sih dan biasanya cewek-ceweknya itu artis juga jadi kadang-kadang dia chinlock atau kan itu kalau artis itu pasti friend circlenya juga artis jadi ya pacarannya sama atis lagi Chris Evans lansir e-online ini Chris Evans yang kedua dari kanan ya sebelumnya Chris Evans diketahui telah menjalankan hubungan asmara dengan derata selebritas namun hubungan kandas sebelum pernikahan yang terakhir Jenny Slade Chris Evans dan Jenny Slade berpacaran dari 2016 hingga 2018 putus nyampung kalau aktor kenamaan gini lagi cari jodoh pasti banyak yang ngantri ya gen people ada yang pengen daftar gak nih jadi kekasih Chris Evans nah itu tadi beritanya sekarang gue mau ngasih liat derata naptis-artis yang pernah deket sama Chris Evans wah ini komputer gue ngelag lagi ngeselin amat dah kalau udah ngelag ini tadinya gak apa-apa pas udah direkam video ngelag mungkin gue harus beli komputer lebih bagus supaya gak ngelag karena ini tuh berat karena kalau harus maka video juga buka chrome juga chrome juga udah makan banyak memori terus ini juga editor video juga berat makanya putus-putus hancur-hancur gitu nah ini tuh diretan noten pacar atau cewe-cewe yang pernah deket dengan si Chris Evans itu pertama ada Kate Bosworth Jean Locke main film drama New to the Newcomers pada tahun 2000 cantik ya aduh gak bisa sliding nah ini fotonya cantik ya dan warna matanya beda-beda kiri sama kanan yang kiri kayak coklat gabuan yang kanan abu-abu pure memang ada kok asli orang yang matanya kayak gini bukan dia pakai soft lens atau dibuat-buat gitu terus ini yang kedua ada Jessica Biel sekarang dia udah nikah sama Justin Timberlake tapi dulu pernah pacaran sama Chris di tahun 2001 karena Chinlock main film seluler sama London kandas hubungannya di tahun 2006 berarti sekitar 5 tahun pacaran ya gue heran sih Jessica ini menurut gue biasa aja sih mukanya dan gue juga gak tau dia tuh main film apa gitu menurut gue dia gak begitu terkenal lah kalau di Indonesia tapi pacar-pacarnya agak tegat tebu takdirnya nasibnya bagus kayaknya terus ini dia pernah dikosipin deket sama supermodel Giselle Bunchen namanya cantik ya aku suka scarfnya keren kayaknya tuh mewah gitu classy tapi mewah banget keliatan mahal kayaknya gitu terus ini tahun 2007 Chris tertangkap aparasi sedang bermesraat dengan aktris Amy Rosum di sebuah bar di Hollywood ini biasa aja sih menurut gue dia tuh cuman sexy ya kalau di Hollywood kayaknya kalau gak sexy gak laku lu sebagai artis tuh terus ini ada lagi yang kelima bersama dengan aktris Christina Ricci Chris kepergok jalan bareng di acara Met Gala ini lumayan sih dan sexy juga tahun 2008 ya ngelag lagi dia Chris terlihat jalan bareng dengan Vida Guerra model asal Cuba ini biasa aja tapi sexy badannya bagus terus ini yang ketujuh ada Christine Cavalry tahun 2008 ini lumayan sih yang keliatannya ceria gitu anaknya terus selanjutnya ada aktris Amy Smart ini biasa aja sih menurut gue ini tahun 2010 kemudian selanjutnya ada Diana Eggren ini Chinlock eh gak gak kata ini Diana Eggren tahun 2011 ini cantik bajunya bagus tapi transparan sexy ini gue suka banget cantik banget menurut gue ini main toilet jadi Alice namanya Ashley Green ini memang cantik banget gue suka aduh mukanya itu tuh kayak adem kayak sejuk dilihat sejuk adem ya bening lah dengan kata lain terus ini nomor 11 ada Sandra Bullock ini Chris nya berondong Sandra Sandranya lebih tua gue ngefans banget sama Sandra dia tuh cantik terus kayak kayaknya gak pernah macem-macem tapi actingnya bagus banget gue suka banget sama Sandra Bullock dan menurut gue dan menurut gue mereka lumayan cocok ya kelihatan bersama tapi cuma bentaran doang hubungannya ini pada tahun 2012 kemudian tahun 2015 ada Lily Collins ini cantik tapi kalau misalkan gak make up mukanya kurang cantik sih ini ada lagi Mingka Kelly dekat sejak 2007 putus balikan tahun 2012 putus lagi tahun 2013 2015 pelacaran lagi tapi kemudian putus lagi ya sering putusnya emang gitu lah ya ini cantik dan badannya juga bagus seksi ini yang terakhir ada Jenny Slate ini cantik mukanya tuh kayak apa ya manis gitu ini Jean Locke main film gifted tahun 2016 break 2017 kemudian balikan lagi di akhir tahun yang sama dan akhirnya bener-bener putus tahun 2018 yang gue tuh suka sama Chris Evans menurut gue dia tuh ganteng banget dan main Captain America actingnya juga bagus tapi kalau sebenarnya gue kurang suka film Captain America itu sih karena gue gak suka kostumnya sih bener gue kostumnya konyolnya sih Captain America itu tapi kalau secara pribadi gue suka Chris Evans karena dia ganteng terus actingnya bagus kalau kepribadiannya gue gak tahu gue gak ikutin hidupnya sih gue cuma tahunya dari film doang yang gue kurang suka dari Chris Evans tuh kalau sehari-hari tuh dia PR aja yang buat sama kumis prewok jadi gak clean shave gue suka cowoknya clean shave tapi ini sih personal opinion doang bagi cewek-cewek lain mungkin dia cocok kalau misalkan berkumis berjenggot gitu kan kayak cowok-cowok Turki ya cowok-cowok Turki tuh banyak yang kumis jenggot tapi tetap ganteng gitu nah jadi kalian udah lihat tuh ya kriteria cewek-cewek mantan-mantannya Chris Evans kayak gimana jadi kalian mungkin bisa tahu dari mantan-mantannya tipe-tipe cewek yang dia suka kayak gimana menurut gue kesimpulannya tuh dia tuh suka tipe cewek yang cantik terus langsing seksi kebanyakan sama-sama artis juga gitu tapi yang lebih penting selain fisiknya yang cantik apanya yang harus cantik hatinya jadi jadi perempuan-perempuan di luar sana saya ngarep untuk jadian sama Chris Evans mungkin masih ada kesempatan gercep meredah sekarang guys good luck to you kalau gue sih gak akan ikut-ikutan deketin dia sih karena yang deket aja susah apalagi yang jauh dan susah untuk nyari cowok yang baik zaman sekarang jadi ya gue sih nyantai aja sih soal jodoh oke sekian dulu untuk youtube kali ini makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye-bye selamat menikmati